Intro Namo Buddhaya Jalan mulia berunsur delapan Jika dikelompokkan dari delapan unsur tersebut menjadi tiga kelompok Yang pertama adalah Sila Kedua Samadhi Dan tiga adalah Panya Samadhi artinya adalah Meditasi Benar Keperhasilan dalam melaksanakan meditasi juga dapat dipengaruhi oleh obyek yang dipilih Dalam meditasi Samadha Bawana terdapat 40 obyek yang tentunya juga dalam memilih obyek harus sesuai dengan watak Pemilihan obyek ini juga sebaiknya didampingi oleh seorang guru meditasi Sebenarnya obyek meditasi sangat banyak sekali Tetapi Sang Buddha menganjurkan 40 macam Macam-macam watak manusia dan obyek meditasi yang cocok Dari 40 macam obyek meditasi Samadha Bawana Yang pertama adalah Raga Carita Yaitu watak yang penuh dengan kenapsuan Mereka yang berwatak seperti ini sangat tertarik terhadap nilai-nilai keindahan Dan mudah dipengaruhi oleh kecantikan wanita dan ketampanan seorang pria Yang pada umumnya memuaskan nafsu indera Obyek yang cocok untuk orang yang memiliki sifat Raga Carita Atau sifat yang penuh dengan kenapsuan Yaitu 10 macam obyek asuba Dan 1 kaya gata sapi Pada video sebelumnya pernah saya bahas Silakan bisa dilihat di atas ini Kemudian yang kedua yaitu dosa carita Atau watak yang penuh dengan kebencian Watak dosa carita pada umumnya mudah tersinggung Oleh masalah yang sangat kecil sekalipun Dan juga mudah bosan Jengkel Mudah iri hati Juga sering membenci Atau mudah membenci Obyek meditasi yang cocok untuk watak dosa carita Ada 8 yaitu 4 kasina 4 kasina warna maksud saya Yaitu merah, putih, biru, kuning Dan 4 apamana Atau brahma vihara Yaitu meta, cinta kasih Karuna belas kasih Mudita itu simpati Dan UPK Keseimbangan batin Dan watak yang ketiga yaitu moha carita Atau ketidaktahuan Atau bisa diterjemahkan lebih kasar lagi yaitu Watak kebodohan Orang yang memiliki sifat ini atau watak ini biasanya orangnya mudah percaya Berpikir tidak realistis Mudah tergantung pada pendapat orang lain Dan obyek yang cocok digunakan dalam meditasi yang memiliki sifat ini atau watak ini adalah anak panas hati Yaitu memperhatikan keluar dan masuknya dari nafas Dan selanjutnya yang keempat adalah witaka carita Watak yang selalu kuatir Orang yang berwatak witaka carita biasanya cenderung sering cemas Takut dan tidak tenang Obyek yang cocok untuk orang ini sama halnya dengan orang yang memiliki watak yang seperti saya sebutkan di atas Yaitu obyek yang cocok adalah anak panas hati Dan yang kelima adalah watak sadha carita atau watak mudah percaya Watak mudah percaya juga dimiliki oleh orang yang memiliki watak moha carita Atau watak ketidaktahuan Segala sesuatu yang belum jelas asal-usulnya Ia akan mudah percaya begitu saja Dan diterima begitu saja tanpa kebijaksanaan Obyek yang cocok untuk orang yang memiliki watak ini adalah enam anusati Enam anusati yaitu enam perenungan Perenungan terhadap Buddha, terhadap sifat-sifat dhamma, terhadap sifat sangga, terhadap sila atau kemoralan, terhadap caga atau perbuatan berdana Dan perenungan terhadap dewata atau alam-alam dewa, alam surga Kemudian yang keenam adalah budi carita yaitu watak intelek Watak ini memiliki kecerdasan Orang yang memiliki watak ini terkadang bisa juga menjadi kerugian yang jika sikap batin tidak didasari dengan pengetahuan yang benar Karena bisa menyeret ke dalam pandangan yang salah Orang berwatak seperti ini akan selalu menolak pandangan atau informasi dari orang lain Dan menganggap pandangan dirinya sendiri adalah yang paling benar Menganggap orang lain itu salah Objek yang cocok untuk orang yang memiliki watak ini adalah Maranasati Yaitu perhatian terhadap kematian Yang kedua upasa manusati Perenungan terhadap ketenangan Ahare patikulasannya Yaitu perenungan terhadap makanan yang menjijikan Dan catu datu wawatana Atau analisa tentang empat unsur pembentuk dari tubuh Dan yang terakhir adalah sabacarita Atau campuran dari enam watak Yang saya sebutkan di atas tadi Atau kombinasi dari enam watak Tipe ini atau dari enam watak yang ada memiliki kadar yang sama Jadi kebenciannya juga iya Nafsunya juga iya Intelek juga iya Bodoh juga iya Jadi setara Wataknya setara dengan watak-watak yang lain Objek yang cocok adalah patawi yaitu unsur tanah Apu unsur air Tejo unsur api Wayo kemudian unsur udara Akasa atau wujud ruangan terbatas Aloka atau wujud cahaya Dan empat arupa Yaitu ruangan yang sudah keluar dari kasina Atau bentuk atau materi Kemudian kesadaran yang tanpa batas Kemudian yang ketiga Objek kekosongan Dan yang terakhir adalah Objek bukan pencerapan Pun tidak bukan pencerapan Jadi sahabat sifabuda Demikianlah Objek-objek yang cocok Sesuai dengan watak yang dimiliki seseorang Yang bisa Membawa perkembangan batin seseorang Dalam menjalankan meditasi Demikian terima kasih Buddha Sasanang Cirang Titato Semoga Dhamma bertahan lebih lama Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu 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 Namo Buddhaya Sampai jumpa